Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa jama'in Amma ba'du Di dalam sholat berjamaah Makmum dibagi menjadi dua Ada makmum muafiq Ada makmum masbuq Yang dimaksud dengan makmum muafiq adalah Orang yang menemukan dari berdirinya imam Zaman yang cukup untuk membaca fatihah Dengan bacaan sedang Sedang makmum masbuq Adalah kebalikannya Adalah Orang yang tidak mendapatkan dari berdirinya imam Zaman yang cukup untuk membaca fatihah Dengan bacaan sedang Orang membaca itu Ada yang cepat bacaannya Istilahnya Sari ul-kiro'ah Di dalam istilah fikihnya Kemudian ada orang yang pelan bacaannya Disebut dengan Batu ul-kiro'ah Di antara keduanya Di antara keduanya Itulah al-kiro'ah Al-muqtadilah Kiro'ah sedang Tidak cepat Dan tidak pelan Untuk mengukur berdirinya imam Bagi makmum Bagi makmum itu Mendapatkan Yang cukup Mendapatkan waktu yang cukup Untuk baca fatihah Tidak Ya ukuran yang sedang ini Dengan bacaan Sedang Tidak terlalu cepat Dan tidak terlalu pelan Ketika ada makmum Masbuk Sebagaimana definisi Adalah orang yang Tidak mendapatkan Dari berdirinya Imam Zaman Atau waktu Yang cukup untuk Membaca fatihah Maka yang harus Dia lakukan adalah Takbiratul ikhram Kemudian Segera Mengikuti imam Kalau Imam masih berdiri Dia langsung Membaca fatihah Bismillahirrahmanirrahim Sedapat-dapatnya Berapa ayat Begitu imam Ruko Ikut Ruko Misalnya Setelah Takbiratul ikhram Allahu Akbar Imam sudah Membaca kalimat Walam yakullahu Kufuan ahad Maka simak Memasbuk ini Langsung Setelah Takbiratul ikhram Membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Ketika imam Ruko Langsung ikut Ruko Dan baginya Ini sudah Mendapatkan Satu rokaat Kalau dia Sebagai Makmum Setelah Setelah Baca Baca ta'ud Maka Maka dia Maka dia Maka dia Maka dia Maka dia Mengganti Sejumlah huruf Dalam ta'ud Itu Untuk membaca Ayatnya Fatihah Seberapa jumlah Hurufnya ta'ud Kalau dia Baca iktitah pun Juga demikian Atau dia Diam Diam Seberapa zaman Dia diam Dia ganti Untuk membaca Kalimat Dari surat Al-Fatehah Baru dia Ruko Kalau dia Ruko Dan bisa Tumak ninah Bersama imam Di dalam Ruko Maka dia Mendapatkan Satu rokaat Kalau dia Setelah Mengganti Dari Tadi Mengganti ta'ud Dengan Kalimatnya Fatihah Kemudian dia Ruko Ternyata imam Sudah Bangun Dari ruko Berarti Tidak Menemukan Tumak ninah Bersama imam Dalam ruko Maka Makmum Masbuk Ini Belum Mendapatkan Satu rokaat Sehingga Nanti Ketika imam Sudah salam Dia harus Menambah Rukaat Kembali Karena Dia kurang Kurang Rukaatnya Jadi Makmum Masbuk Yang Pinter Itu Ketika Takbiratul Ikhram Dia langsung Membaca Fatihah Tidak Usah Membaca Iftithah Ataupun Ta'ud Atau Dia mendengarkan Bacaannya Imam Tapi langsung Membaca Fatihah Kemudian Ruko Bersama Imam Kalau Makmum Muafik Dia harus Utuh Fatihahnya La Solata Liman Lam Yakro Bi Fatihah Cil Kitab Tidak Sah Solatnya Bagi Orang Yang Tidak Membaca Fatihah Ini Bagi Muafik Kalau Bagi Masbuk Karena Dia Fatihahnya Ditanggung Oleh Imam Maka Tidak Sempurna Bacaan Fatihahnya Pun Dia Sudah Sah Karena Fatihahnya Ditanggung Oleh Imam Maka Imam Yang Bisa Menanggung Fatihahnya Si Makmum Juga Ada Kriterianya Artinya Tidak Semua Imam Bisa Menanggung Fatihahnya Makmum Masbuk Contoh Fatihahnya Imam Yang Hadas Ada Seorang Hadas Tidak Punya Wudhu Dia Lupa Kemudian Menjadi Imam Maka Fatihahnya Imam Ini Tidak Bisa Menanggung Fatihahnya Masbuk Jadi Sudah Empat Rokaat Misalnya Solat Yang Empat Rokaat Kemudian Imam Berdiri Lagi Pada Rokaat Yang Kelima Ini Sebagai Rokaat Tambahan Karena Lupanya Si Imam Dan Makmum Masbuk Ketepatan Pada Rokaat Tambah Imam Ini Maka Fatihahnya Juga Tidak Ditanggung Oleh Imam Ada Ada Sebagian Pendapat Ulama Termasuk Orang Yang Tidak Bisa Menanggung Fatihahnya Mam Masbuk Adalah Imam Yang Masih Sobi Artinya Belum Balik Dia Juga Belum Bisa Menanggung Fatihahnya Imam Demikian Penjelasan Tentang Masbuk Bahwa Seorang Masbuk Bisa Ditanggung Fatihahnya Oleh Imam Dengan Catatan Satu Dia Sempurna Takbiratul Ikhramnya Artinya Dilakukan Sempurna Takbiratul Ikhram Kalimat Allahu Akbar Dalam Posisi Sebelum Dekat Dengan Minimal Ruko Dan Dia Menemukan Tumak Ninah Bersama Imam Di Dalam Ruko Sekian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tumak